Pemerintah Kabupaten Lebong terus berupaya meningkatkan kualitas jaringan di berbagai titik keramaian sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada para pengguna internet di Kabupaten Lebong Bulan ini PMK memasang 3 hotspot jaringan internet maksimum speed di PTM Warahaman Total ada 3 titik yang terpasang mulai dari lantai dasar hingga puncak gedung PTM Ketiga hotspot ini akan dibebankan biaya pemasangannya di Dinas Kominfo SP Kemudian untuk pembayaran bulanan juga akan dibebankan ke Dinas Kominfo SP melalui APBD Kabupaten Lebong Widian Mantabes, Kabit E-Government Statistik dan Persandian Lebong menjelaskan pihaknya menggunakan jasa BUMN Telkom Indonesia sebagai pihak ketiga Dimana jaringan ini berkapasitas 100 Mbps atau merupakan maksimum speed yang dimiliki Telkom Indonesia Untuk para pengguna yang hendak mengakses internet di tiga lokasi ini tidak dipungur biaya apapun Namun diberikan syarat yakni tidak membuka situs-situs terlarang seperti situs porno ataupun situs judi online Sementara untuk situs game online akan dibahas lebih dahulu dengan Bupati Kopli Ansori Mengingat saat ini tim e-sport di Indonesia sedang naik daun Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kominfo guna memblokir situs tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk masyarakat Kabupaten Lebong Kami dari Dinas Kominfo SP Kabupaten Lebong Telah melakukan pemasangan web gratis di pasar PTM Oraman sebanyak tiga titik Bisa dimanfaatkan masyarakat Lebong khususnya pedagang dan pengunjung di pasar PTM Oraman Untuk kelancaran berkomunikasi dan aktivitas digital Semoga bermanfaat bagi masyarakat Lubong dan mendapatkan respon yang baik Mari bijak dalam perundangan internet Salam bahagia Sementara itu Hartanto salah satu pedagang mengaku sangat terbantu dengan keberadaan jaringan internet tersebut Dirinya berharap internet bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik serta dapat meramaikan PTM Oraman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih